Halo brother, jumpa lagi dengan laptop disembly kali ini kita akan membongkar laptop Acer Aspire A1 471 yaitu membersihkan pen prosesornya langsung saja kita buka laptop ini tidak ada baterai langsung kita buka board yang ada di bawah ini pertama kita buka board penutup art disini setelah kita buka boardnya kita congel ini ya ada harddisk yang ada di coper sama orang ya setiap harddisk ini ada 1 board yang mesti kita buka juga ini kita lepas connector ada disini ini kabel antena wapi ini speaker terus kita buka keyboard di bawah terima kasih lalu kita balikin posisi laptopnya lalu kita balikin posisi laptopnya lalu kita buka keyboardnya ini ada knock pengunci keyboard 1 2 3 4 5 ada 5 knock oke caranya kita tekan ini knocknya lalu kita sungkit kita tekan kita tekan kita tekan ini yang baru kita sungkit kita buka kabel toslate kita buka kabel toslate kita buka juga 2 board ini , kita angkat ini casingnya casingnya kita angkat kita buka kabel USB 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 kita buka juga ini kabel LCD lalu kita buka dua botong cuman derbohnya tuh kita kan motherboardnya nih empat nih kita lepaskan nih soket powernya ya kita tarik itu kita buka nih kipas kita buka tiga pengunci buat pengunci prosesor kita kendorkan ini tidak lepas hanya kendorkan saja lalu ini portipasnya kita penorkan juga setelah itu bisa kita angkat angkat lalu kita buka ini ya lapisan ini kita buka nih stikernya kita buka kita tengok ini ini banyak banyak sekali debu yang menempel nih peningin prosesornya dan kipasnya nih ini kotoran inilah yang menyebabkan panas atau prehead prosesornya yang bisa mengakibatkan laptop anda mati tiba-tiba jadi ini kita bersihkan kita kuas kita kuas ini kita harus bersih kita kuas ini kita kuas ini kita kuas ini ya selamat menikmati setelah kita kuas stikernya kita tutup kembali dan bila mana pastanya ini kering di prosesornya bisa kita tambah kita tambah pastanya terus kita ini kita pasang kembali kita pasang kembali semakinlah tutorial cara membersihkan kipas prosesor dan peningin prosesor serta menambah pasta di prosesor dengan membersihkan kotoran di kipas ini sirkulasi menjadi lancar dan laptop anda tidak cepat panas terima kasih semoga bermanfaat